Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8, halaman 31. Nah, ini dia. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita tugasnya adalah menulis tentang masing-masing kita yang ada di dalam kelompok. Jadi dalam kelompok, kita buat, akan kita tulis dari masing-masing anggota kelompok itu. Apa yang akan kita tulis? Membuat daftar. Daftar 5 hal yang bisa kita lakukan tetapi tidak mau melakukannya. Dan 5 hal lagi yang bisa kita lakukan dan mau kita melakukannya. Jadi ada yang misalnya, saya bisa main gitar tetapi saya tidak mau melakukannya sekarang. Atau tidak mau bermain gitar di depan orang banyak seperti itulah. Nah, ini yang akan kita lakukan. Dan, pelajari contoh secara seksama ya. Kedua, masing-masing kita menentukan apa yang bisa kita lakukan tetapi tidak mau melakukannya. Ketiga, kita akan menuliskannya di selembar kertas atau menuliskannya atau mengetiknya. Nah, mengetiknya di komputer, kalau punya komputer. Kemudian, tugas tersebut ditempel di diding kelas dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang mengunjungi pekerjaan kita. Nah, jadi dibuat beberapa kelompok, misalnya tiga atau empat. Nah, setelah ditempel, kelompok A mengunjungi kelompok B, kelompok C, dan D. Seperti itu. Nah, kita pergunakan kamus ya. Mengucapkan dengan benar dan keras ya. Nah, ini contohnya. Contohnya, saya bisa melakukannya tetapi tidak bisa, tidak mau, tidak mau melakukannya. Nah, ini contoh pertama. Ini, saya bisa nyanyi tetapi saya tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Yang kedua, saya bisa berenang tetapi saya tidak akan berenang sekarang dengan pakaian ini. Jadi, tidak menggunakan pakaian renang. Nah, itu yang bisa dilakukan tetapi tidak mau melakukannya. Nah, kalau yang kedua, saya bisa melakukannya dan mau melakukannya. Dan ya, mau melakukannya. Saya bisa memasak dan saya akan memasak walaupun saya lelah. Nomor dua, saya bisa berbicara bahasa Inggris dan saya akan melakukannya tiap hari. Nah, itu dia. Nah, bagaimana cara mengerjakan tugas ini? Caranya gampang. Pergunakan kamus elektronik dari Google terjemahan. Kita masuk ke Google. Cari Google terjemahan. Nah, ini dia. Kita ucapkan dalam bahasa Indonesia dulu. Misalnya, saya mau... Saya bisa dulu ya. Saya bisa... Apa misalnya? Menuliskan. Membuat tugas. Nah, bisa membuat tugas. Tetapi, saya tidak akan melakukannya jika kamu marah-marah. Nah, bisa-bisanya. Nah, ya pandai-pandai kamu lah apa yang kamu bisa lakukan dan tidak mau melakukannya. Tergantung jawaban dari kamu sendiri ya. Jadi, buat dalam bahasa Indonesia-nya dulu, seperti itu. Saya bisa menyanyi. Tetapi, saya tidak mau melakukannya di depan banyak orang. Tulis bahasa Indonesia-nya. Setelah itu, baru dibuat dalam bahasa Inggrisnya. Kita tuliskan dalam bahasa Indonesia. Nah, tulis dalam bahasa Inggris seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut. Begitu juga contoh yang kedua. Kita lanjut. Nah, ini adalah halaman terakhir dari bab 2. Ya, kita masuk bab 3 besok ya, di video berikutnya. Nah, dalam jurnal kita, masing-masing dari kita akan menuliskan refleksi terhadap proses belajar. Kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, boleh pakai bahasa Inggris atau boleh bahasa Indonesia. Sebaiknya, pergunakan kamu buat dalam bahasa Indonesia dulu. Setelah itu, baru diterjemahkan menggunakan Google terjemahan ini. Ya. Sehingga lebih profesional. Nah. Ini jurnal saya. Nah, saya baru mempelajari apa yang kita pelajari. Ucapkan, tulis bahasa Inggrisnya, kemudian terjemahkan dengan Google terjemahan. Nah, kegiatan yang paling saya sukai adalah. Nah, pakai kegiatan yang kamu paling sukai waktu proses belajar-mengajar di bab 2 ini saja. Nah. Aktifitas atau kegiatan yang paling sulit adalah. Nah, buat dalam Indonesia-nya, pakai Google terjemahan, Google Translate. Nah, tulis lagi bahasa Inggrisnya. Apa yang saya harus lakukan untuk lebih baik? Nah, misalnya. Ya, kamu tulis. Apa yang kamu harus lakukan untuk menjadi lebih baik? Nah, itu dulu sampai video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.